Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses dan salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi, selamat datang di channel Bidan Cahya. Dan kembali lagi untuk kesempatan kita kali ini, kita akan bersama membahas soal-soal hukum atau ujian kompetensi bidan. Ada 10 soal yang akan kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Dan kali ini topik kita adalah tentang soal hukum untuk topik nifas dan KP. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal pertama. Seorang perempuan usia 27 tahun, P3A0, postpartum 2 jam lalu di BPM. Tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU setinggi pusat, kontraksi uterus baik, kandung kencing kosong, lokearubra, dan pengeluaran darah kurang lebih 50 cc. 6 jam kemudian, bidan melakukan pengawasan postpartum dan memberikan konseling untuk terus menyusui bayinya. Pertanyaannya, apakah tujuan konseling tersebut? Kita lihat pembahasannya seperti apa? Bahwa pasien adalah 2 jam postpartum, TFU setinggi pusat, kontraksi bayi. Jadi, pasien adalah postpartum normal. Nah, konseling yang dilakukan itu adalah untuk menyusui bayi. Apa manfaat menyusui bayi? Manfaat asih bagi ibu atau memberikan asih bagi ibu pada masa nefas, yaitu untuk membantu proses involusi, mengurangi perdarahan pasca persalinan, mendekatkan hubungan antar ibu dan bayi, menjarangkan kehamilan, menunda kembalinya kesuburan. Nah, pada kasus di atas, untuk 2 jam postpartum berarti tujuan dari konseling untuk terus menyusui bayinya adalah membantu proses involusi. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal kedua, seorang perempuan umur 24 tahun, P1A0 postpartum hari kelima, datang ke rumah sakit dengan keluhan, tidak bisa merawat bayi. Ibu tidak mau memberikan asih, tidak sabar dan merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi bayinya. K.O. baik, hasil pemeriksaan K.O. baik, dan dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110 per 90 mmHg, suhu 36,9 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, payudara keluar asih, dan pemeriksaan lain-lain dalam batas normal. Pertanyaannya, dari kasus di atas, kondisi apa yang dialami oleh ibu? A. Psikosis, B. Psikofrenia, C. Postpartum plus, D. Depresi postpartum, E. Postpartum sindrom. Kita lihat bahwa pasien itu pada postpartum hari kelima. Pemeriksaan lain-lainnya dalam batas normal, baik, hasilnya normal, baik. Yang menjadi masalah adalah dari keluhan ibu, yaitu merasa tidak bisa merawat bayi, tidak mau memberikan asih, tidak sabar, dan merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi bayinya. Tanda-tanda tersebut mengarah pada postpartum plus. Karena postpartum plus itu biasanya hanya dialami beberapa hari dan paling lama bertahan hingga dua minggu. Ini masih hari kelima. Perubahan emosi tersebut terlihat dari naik turunnya emosi, rasa sedih, mudah lupa, mudah tersinggung, dan stres ketika bayi lahir. Ibu yang mengalami baby plus juga sering menangis dan sering merasa cemas karena takut tidak bisa merawat bayinya dengan baik. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C. Postpartum plus. Soal ketiga. Soal ketiga. Seorang perempuan umur 27 tahun, P2A0, postpartum 6 jam di rumah sakit, dengan keluhan mulus pada perut terutama saat menyusui. Bayi lahir spontan, hidup jenis kelamin laki-laki, postpartum normal, KU baik, tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus kuat. Payudara membesar, simetris kanan-kiri, puting susu menonjol, kolostrum sudah keluar, perdarahan setengah pembalut. Berdasarkan kasus tersebut, asuhan apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Konseling KB B. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit C. Mencegah perdarahan masa nifas D. Menilai tanda-tanda infeksi nifas E. Pemberian konseling perawatan bayi baru lahir Kita lihat bahwa fokus kunjungan masa nifas untuk kunjungan pertama, yaitu pada waktu 6-8 jam postpartum Itu tujuannya adalah untuk mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan Memberikan konseling ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana cara mencegah perdarahan masa nifas Karena atonia uteri Kemudian pemberian asi awal, melakukan hubungan antar ibu dengan bayi Menjaga bayi tetap dengan cara mencegah hipotermi Dari semua tujuan kunjungan masa nifas pertama tersebut Dari opsi jawaban, kita menemukan pada opsi yaitu untuk mencegah perdarahan masa nifas Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C Karena A. Konseling kapi itu belum Bukan kunjungan pertama, itu adalah kunjungan keempat Memastikan ibu menyusui dengan baik, itu fokus kunjungan kedua Menilai tanda-tanda infektif juga bukan 6-8 jam postpartum Pemberian konseling tentang perawatan bayi baru lahir, itu juga bukan 6 jam postpartum Karena 6-8 jam postpartum itu fokusnya masih untuk mencegah perdarahan masa nifas Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Mencegah perdarahan masa nifas Soal keempat Seorang perempuan umur 26 tahun datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi Hasil anamnesis telah melahirkan 2 bulan yang lalu Anak 1 menyusui bayinya secara eksklusif Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120 per 80 mmHg Nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius Tanda-tanda kemungkinan hamil negatif Terdapat varises di kaki Pertanyaannya, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, C. MOW, D. Pilkombinasi, E. Suntikkombinasi Sesuai dengan klasifikasi untuk persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi Untuk kondisi laktasi 6 minggu sampai kurang dari 6 bulan laktasi Untuk metode kontrasepsi pilkombinasi, implant suntikkombinasi itu merupakan kategori ketiga Atau tidak dianjurkan, karena bisa memengganggu laktasi Atau memengaruhi laktasi Sedangkan untuk metode kontrasepsi pilkombinasi, DMPA, AKDR Itu termasuk kategori 1, yaitu kondisi di mana tidak ada pembatasan apapun Untuk penggunaan metode kontrasepsi tersebut Karena tidak mengganggu laktasi Sehingga metode kontrasepsi yang cocok untuk ibu dalam masa menyusui eksklusif Karena dari opsi AKDR, AKBA, AKPK, MOW, pilkombinasi, suntikkombinasi Maka yang paling tepat itu adalah AKDR yang tidak mengganggu laktasi Jadi jawabannya adalah AKDR Soal kelima Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke BPM Mengeluh ingin memakai kontrasepsi Tetapi yang tidak mengganggu produksi ASI Hasil anamnesis mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu Dan selama ini memberikan ASI eksklusif Dan belum pernah head Berdasarkan hasil pemeriksaan K.O. baik Tekanan darah 150 per 100 mmHg Nadi 90 kali per menit Pernafasan 24 kali per menit Suhu 36,7 derajat celcius Pertanyaannya Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Mal B. AKBK C. AKDR D. Minipil E. Suntik 1 bulan Kembali lagi kepada Klasifikasi persyaratan medis Untuk penggunaan kontrasepsi Untuk kondisi laktasi Itu untuk pil kombinasi Implan, suntik kombinasi Itu kategori 3 Atau tidak dianjurkan Nah yang dianjurkan itu Motode kontrasepsi pil progestin Di MPA, AKDR Itu termasuk kategori 1 Yaitu tidak ada pembatasan dalam Penggunaan metode kontrasepsi Sehingga metode kontrasepsi Yang cocok untuk ibu dalam Masa menyusu eksklusif adalah AKDR Yaitu jawabannya adalah C Karena metode kontrasepsi yang lain Tidak cocok Kenapa mal tidak dianjurkan Karena sudah lebih dari 6 bulan Walaupun belum height Tetapi Karena sudah lebih dari 6 bulan Jadi tidak dianjurkan mal Kemudian untuk AKBK Suntik 1 bulan Suntik 1 bulan Minipil itu tidak dianjurkan Karena selain mengganggi laktasi Pasien juga mengalami Tekanan darahnya Lebih dari normal Yaitu 150 per 100 Jadi Jawaban yang paling tepat itu adalah C AKDR Oke Soal ke 6 Seorang perempuan Umur 30 tahun Datang ke BPM Mengatakan ingin Memakai kontrasepsi Untuk mengatur Sejarah kelahiran Yang tidak mengganggu ASI Hasil anamnesis Melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu Selama ini Memberikan ASI eksklusif Dan belum pernah height Hasil pemeriksaan KO baik Tekanan darah 120 per 80 mmHg Nadi 90 kali per menit Pernafasan 24 kali per menit Suhu 36,7 derajat Celcius Pertanyaannya Alat kontrasepsi Apakah yang paling tepat Untuk kasus di atas A. Suntik 1 bulan B. Suntik 3 bulan C. Pilkombinasi bifasik D. Pilkombinasi trifasik E. Pilkombinasi minifasik Nah, kembali lagi Sesuai klasifikasi Persyaratan metis Untuk penggunaan kontrasepsi Masalah laktasi Tidak dianjurkan Untuk metode kontrasepsi Pilkombinasi Implan suntik kombinasi Karena bisa mengganggu laktasi Yang dianjurkan Atau yang tidak ada pembatasan Itu adalah pil progestin D. MPA A. KDR Itu termasuk Kategori 1 Dimana tidak ada pembatasan Dan suntik 3 bulan Sehingga metode yang cocok Untuk ibu pada masa Menyusui eksklusif Itu adalah suntik 3 bulan Yang tidak mengganggu laktasi Jadi jawaban yang tepat Itu adalah B. Suntik 3 bulan Karena suntik 1 bulan Itu mengganggu laktasi Kemudian opsi C D. E. Itu semuanya adalah Pilkombinasi Jadi jawaban yang tepat Itu adalah B. Suntik 3 bulan Oke Soal ke selanjutnya Seorang perempuan Umur 28 tahun Akseptor KB suntik Datang ke BPM Dengan keluhan Selama 3 bulan ini Mengeluarkan bercak darah Berwarna merah Kecoklatan Dari jalan lahir Hasil pemeriksaan K.O. Baik Tekanan darah 120 per 80 mmHg Nah di 90 kali per menit Pernafasan 24 kali per menit Suhu 36,7 derajat celsius Tidak ada masa pada abdomen Tampak bercak darah Positif Pertanyaannya Efek samping apakah Yang sedang dialami Pada kasus tersebut A. Spotting B. Menoragia C. Metroragia D. Hemoragia E. Menometroragia Jadi Efek samping Atau keterbatasan Dari metode kontrasepsi suntik Salah satunya adalah Sering ditemui Adanya gangguan height Seperti perdaraan Tidak teratur Atau perdaraan bercak Atau spotting Sehingga Jika ditemukan pada klien Dengan kondisi keluar Bercak darah Kemungkinan klien tersebut Mengalami spotting Karena Klien tersebut Pada kasus di atas Menggunakan metode Kontrasepsi suntik Sehingga Kemungkinan yang Dialami pasien Itu adalah A. Spotting Jadi jawaban yang tepat Adalah A. Spotting Soal selanjutnya Seorang perempuan Umur 26 tahun Akseptor IUD Datang ke BPM Dengan keluhan Sejak 2 bulan yang lalu Tidak height Hasil anamnesis Nyeri perut bagian bawah Perut terasa membesar Hasil pemberiksaan K.O. baik Tekanan darah 120 per 80 mmHg Nah di 90 kali per menit Pernafasan 24 kali per menit Suhu 36,7 derajat celcius Palpasi TFU belum teraba Inspekulo Benang IUD masih terlihat Pertanyaannya Tindakan awal apakah Yang paling tepat dilakukan Pada kasus tersebut A. Mencabut IUD B. Memberikan konseling C. Melakukan tes kehamilan D. Memberikan terapi hormon E. Merujuk ke dokter kandungan Kita lihat bahwa Pasien menggunakan AKDR Efek saming dari metode kontrasepsi AKDR itu adalah Perubahan siklus head Yaitu head menjadi lebih lama Dan banyak Perdarahan antara mensurasi Serta timbul sakit saat head Sehingga ketika ditemui Akseptor AKDR Seperti kasus tersebut Klien akseptor AKDR Dan tidak head Dua bulan Kemudian ada tanda-tanda Perut terasa membesar Maka kemungkinan besar Itu terjadi kehamilan Sehingga Asuhan yang paling tepat Dilakukan Asuhan awal yang paling tepat Dilakukan itu adalah Tes kehamilan Jadi jawaban yang tepat itu adalah C Melakukan tes kehamilan Untuk opsi A Mencabut AKDR Itu tidak tepat Karena kita tidak tahu Belum kita tahu Apakah pasien ini Mengalami kehamilan Atau belum Karena kalau tidak hamil Tidak perlu untuk melepas IUD Kemudian untuk B Memberikan konseling Itu juga absen yang tidak jelas Konseling tentang apa Itu tidak jelas Kemudian D Memberikan terapi hormon Itu juga tidak tepat Karena untuk kontrasepsi IUD Itu tidak mengganggu hormonal Sehingga Itu tidak tepat Kemudian untuk merujuk ke dokter kandungan Itu juga tidak ada alasan Atau tidak ada indikasi Untuk dilakukan Melujukkan ke dokter kandungan Jadi jawaban yang tepat itu adalah Melakukan tes kehamilan Untuk memastikan Apakah klien ini Hamil atau tidak Nah nanti ketika sudah Dites kehamilan Ternyata hamil Baru Langkah selanjutnya adalah Bisa melepas IUD Atau merujuk ke dokter kandungan Oke Soal kesembilan Seorang perempuan Umur 30 tahun B2A0 Nipas 6 minggu Datang ke BPM Untuk konsultasi Hasil anamnesis Tidak cocok Menggunakan metode hormonal Suami bekerja di luar kota Berencana memberikan AC eksklusif Memiliki riwayat infeksi Panggul dan disminore Sudah mendapatkan height Dan belum berhubungan seksual Hasil pemeriksaan K.O. baik Tekanan darah 120 per 70 mm Hg Nadi 80 kali per menit Suhu 37 derajat Celcius Pernafasan 20 kali per menit T.F.U. tidak terabah Pertanyaannya Metode kontrasepsi Apakah yang paling tepat Pada kasus tersebut A. Mal B. AKDR C. Kondom D. Pil E. Senggama Terputus Nah Pada kasus tersebut Pembahasannya Bagaimana Bahwa Pada kasus tersebut Terdapat kontraindikasi Penggunaan AKDR Penggunaan mal Serta metode sederhana Tanpa alat Ya Karena Pasien tidak cocok Menggunakan metode hormonal Mal Kemudian Suami bekerja di luar kota Kemudian Untuk Metode kontrasepsi AKDR itu Ada kontraindikasi Yaitu memiliki Riwayat Infeksi panggul Dan disminor Mal Tidak cocok Karena sudah mendapatkan Haid Pil Tidak cocok Karena pasien Tidak cocok Menggunakan metode hormonal Kalau untuk Senggama terputus Itu juga tidak Dianjurkan Sederhana Tanpa alat Tidak dianjurkan Karena Klien Bekerja di luar Kota Sehingga Jawaban yang paling tepat Itu adalah C Kondom Soal ke sepuluh Seorang perempuan Umur 37 tahun P5A1 Datang ke BPM Bersama suaminya Untuk berkonsultasi Mengenai metode KB Hasil analisis Menstruasi teratur Siklus 28 hari Anak terkecil 2 tahun Memiliki riwayat Preeklampsia Dan perdaraan postpartum Serta berencana Tidak ingin menambah anak Hasil pemeriksaan Tekanan darah 110 x 70 mmHg Nah di 80 kali per menit Pernafasan 20 kali per menit Abdomen tidak terabah masa Pertanyaannya Metode kontrasepsi apakah Yang paling tepat Pada kasus tersebut A. Pil B. AKBK C. Suntik D. MOW E. Kondom Nah kita lihat Pada kasus tersebut Metode kontrasepsi yang Paling tepat itu Adalah MOW Karena sesuai dengan Kebutuhan dan Kondisi klien Dan tidak ada Kontraindikasi terhadap Metode kontrasepsi tersebut Apa yang sesuai dengan Kondisi yaitu Pasien itu adalah P5A1 Kemudian Pasien memiliki Riwayat Preeklampsia Dan perdaraan Postpartum Dan tidak ingin Menambah anak Sehingga Dianjurkan Metode yang paling tepat Itu adalah Metode yang Mengakhiri Kesuburan Jadi Yang paling tepat Adalah D. M. O. W. Oke Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk klik Like Comment Subscribe Dan share Semoga Temuaku Juang Ukam Bisa lulus Sesuai dengan Yang diharapkan Menjadi Bidan kompeten Sesuai dengan Yang diinginkan Sampai Bertemu Pada Video Selanjutnya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih